. 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 Jadi ada, tapi kalau suara kayak begitu coba, bisa aja suka ada penyanyi Astrid yang langsung nyamber lho. Coba, coba, coba. Tak bisa ngapikin. Gak mau di nyirap gini, tapi gak mau. Gak apa sih? Gak apa sih bang? Bukan apa-apa. Udah lama gak nyanyiin, jadinya apa lirik ini? Sial, lupa lirik atau lupa personel yang lain. Zian Spectre. Tapi orang taunya Zian Ziga. Aku taunya Zian Ziga. Emang bener lah. Itu gak masalah, tapi gak perlu dipermasalah. Tapi paling pertanyaannya adalah, emang ada yang tau? Ziga Ziga, selain Zia. Iya. Resep nih kalau emang begini nih. Angkuh banget kayak tanggup building. Kalau ada yang tau, ya berarti Alhamdulillah. Tapi kalau gak ada yang tau, eh jangan salah. Saya mau main drum tapi dilarang di suruh depan. Yaudah akhirnya yang taunya saya doang. Nyanyi, akhirnya nyanyi. Oh jadi tadinya awalnya itu main drum? Dulu drum, main drum. Terus penyanyinya siapa ya? Penyanyinya dulu bukan. Dulu main drum, terus suara berubah begini. Pasti bangsa ini. Udah berubah. Nyanyi. Jadi ini tuh jadi vokali sekarang udah solo ya. Berarti udah gak bongkar sepian. Solo? Solo? Lo punya band lagi gak? Enggak. Enggak sendiri deh mah. Tapi dia dulu kan hidupnya. Single terbaru. Single yang paling baru. Nyanyi dikit. Oh maafkan bila hati ini takkan mudah saja. Melupakan kita pernah saling cinta. Buat lo menggotiknya. Sejujurnya. Aku takkan pernah mengharapkanmu di hatiku. Itu buat cewek-cewek kegeran. Tapi dia dulu kan perjalanan karir juga luar biasa. Dia dari office boy dulu ya? Pernah jadi office boy dulu. Pernah. Sekoliti dia mah. Enggak. Enggak kerja di kantoran kan? Iya kantoran. Cuman jadinya klinis service. Klinis service. Ngomongnya sama orang tua kan? Lu kerja di kantor. Iya. Coba bagaimana? Umur berapa sih waktu itu tuh? Oh my god. Damn ini pertanyaan yang harusnya. Gila anak gaul banget. Oh my god. Anak selatan bro. Anak selatan. Anak selatan. Anak selatan lu. Main di tempat sama ya. Walaupun situasinya lagi susah sekarang kayak gini. Tetep harus ceria nih. Bener-bener. Jadi tuh waktu itu sebenarnya awal karir. Itu kerja itu tuh dari umur berapa? Kerja tuh dari umur. Pokoknya dari tahun 2003. 2003-2004. Itulah. Jadi lu bilangin ke orang tua kerja di kantor. Iya. Jadi orang tua nyuruh kerja nih. Lulus SMA apa lulus? Lulus SMA. Lulus SMA suruh kerja. Udah ga lama-lama. Ga lama kerja. Dapet lamaran kerja. Oh iya diterima. Ternyata jadi. Klinis service. Terima kerjanya klinis service. Terus. Oh iya gitu. Dulu ga tau nih. Cleaning service apa. Taunya kan. Wah biasanya ya. Gak taunya. Bersih-bersihin. Lo ga tau tuh dulu. Gak tau dulu tuh. Temen juga. Iya. Karena belakang ada kata service. Iya gitu. Wah jangan. Jangan. Customer service. TS gitu-gitu. Wah ada service-service ya nih. Terus udah gitu datang. Seru nyapu. Jangan. Jangan nih Allah ini. Seumur-umur ga pernah nyapu loh pasti ya. Panas bro. Panas banget. Nyapu dimana? Bagiannya bagian taman lagi. Ya Allah. Capek banget dong. Capek. Capek banget. Tapi baru tau akhirnya tuh kalo. Baru tau. Udah begitu udah capek. Udah berjalan kurang lebih hampir setahun. Ada security. Danru nih. Danru nih. Danru nih. Eh bro. Iya dan. Nah dan lu tinggi. Gue kurang orang nih. Lu masuk ke regu gue aja dan. Wah saya ga bisa dan gitu. Udah gue yang masukin. Diming-imingin. Gede-gede lu. Jadi dulu berapa? Dari claiming service berapa? Pindah ke jadi bulan? 700 ribu. Claiming service? Sebulan. Sebulan. Terus pas jadi security itu. Danru. Itu also sing. 900 ribu. Naik. 200 ribu. Iming-imingin. Ya. 200 ribu. Begitu. Ternyata ada. Eh. Ada 2 sip. Sip pertama jam 6 kurang 15 udah harus sampai. Dan ada apel. Sip keduanya jam 2 sampai jam 10. Terus? Aman sih kalo sip 2. Begitu sip 1. Pedan. Pedan lagi. Rumah gue jauh bener. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kerjanya di daerah Plaza Semanggi. Oke. Rumah. Rumahnya di Tanggerang. Terus. Lumayan. Lumayan tuh tahun 2004-2005. Kesana. Naik patah. Terus. Telat nih. Telat. Begitu telat. Ya Allah itu. Apel telat kan harus apel ya. Di. Ini apa ya. Di gaplok pake lima jari. Kok? Di omel sama ketua. Nah itu dia. Dia bilang salam lima jari. Kemuka. Gue. Oh itu kagak tahan lu tuh. Itu gak sampai berapa bulan. Keluar. Karena lu terlakuat. Gak kuat. Iya gak kuat tuh. Sakut. Lu sendiri telat. Lu tiap pagi tuh. Lu. Iya. Nah terus setelah jadi service. Terus jadi satpam. 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 Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi pemain band gitu. Mandel tuh. Apa namanya. Gamen lagi. Begitu namanya ketauan dari sama lengkap. Suruh ngelamar lagi. Ngelamar lagi jadi office boy. Begitu jadi office boy. Gak sampai setahun. Keluar. Diam-diam. Ketauan lagi. Akhirnya gitar akistik tuh. Yang dulu punya. Dibanting. Dibanting tuh pada tahun 2000. Seneng. Seneng pas dibanting. Waduh itu. Seneng. Dibanting. Sedih. Sedih lah. Akhirnya 2006 sampai 2008. Dua tahun. Minggat. Minggat gara-gara gitar. Gara-gara gitar. Gantem loh nyokap lo. Gantem. Udah akhirnya Minggat. 2006 sampai 2008. Surabaya. Manado. Makassar. Medan. Bandung. Apa jadi ini? Keliling. Jadi penyanyi nightclub. Oh penyanyi nightclub. Setelah keliling. Katanya keliling Indonesia. Jadi penyanyi cafe. Nah itu balik lagi ke rumah kan. Setelah berapa lama? Kok akhirnya kenapa balik lagi? Apa gue dibeling gitar baru? Enggak. 2008. 2008 awal tahun. Itu balik ke Jakarta. Setelah sekian lama tuh? Setelah sekian lama. Main di daerah Gading Serpong. Ada mall yang suka ada live musiknya tuh. Tapi gak berani balik ke rumah. Belum ada temen. Anak camat. Dia punya studio baliknya ke situ. Anak camat. Camat. Sleepy. Hah? Jadi tuh. Orang mau gak tau tuh lu balik lagi. Gak tau. Akhirnya. Begitu abis ngamen. Balik tuh seminggu sekali. Terus balik. Karena kan tau nyokap biasanya gak ada di rumah jam siang ya. Suka naruh duit tuh di bawah taplak meja. Oh lu taruh buat nyokap? Eh. 300 ribu, 300 ribu gitu lah. Itu ternyata dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu duit itu dikumpulin sama nyokap. Karena itu kan misterius. Ini duit dari mana ini? Gak dipakai sama sekali. Gak dipakai. Dan lu gak ngomong emang? Enggak. Kan lu masih gap lah. Gak ketemu. Gak ketemu. Kalau orang tua gak komunikasi? Kagak. Kagak dicariin? Yang ini sih dicariin. Cuman dulu kagak punya handphone. Oh iya. Udah gitu. Udah gitu. Pas bulan Mei satu ketika. Pas naruh duit gitu. Pas mau keluar. Nyokap ada depan pintu. Terus ternyata nyokap dari rumah tetangga. Udah ngeliatin. Kira-kira siapa sih yang analis? Oh dianalisa. Iya. Karena kan nyokap kan gak pernah setuju kan. Makanya Udah diam-diam nih. Begitu ketahuan kan. Nyokap cuma nanya gini. Dari mana? Dari tempat temen. Ini mau kemana? Mau kerja. Kerja dimana? Situ. Oh ini duit dari kamu? Iya. Kata-kata yang paling indah saat itu adalah nyokap bilang ya. Nanti pulang kerja. Pulangnya kesini aja. Wadah. Jadi itu kayak tali kasih itu pada saat itu ya? Itu dari dia gak. Ibaratnya dia dari ngekang main begituan. Sampai dia ngeboleh. Mengizinkan. Oh itu ridonya. Dari situ bulan Mei. Juni-juli kan ada langsung kuasa. Diajak rekaman lah sama anak-anak. Sehingga sini. Makanya 2009 awal langsung. Makanya dia bilang. Kok lu bisa sih ngundang gitu? Kalau dia bilang. Sebenernya gak ada. Sebenernya semua bisa. Kalau lu dapet ridonya. Tapi emang karena ridonya dari ibu lu. Gak lama lu tergabung. Langsung meledak. Nah itu dia. Gokal seneng dong ya. Gokal seneng dong ya. Gokal seneng dong. Biasa aja dia. Meledak ke lagunya ya. Waktu itu nyokap bilang apa? Aku pernah ngajak nyokap ikutan gitu. Ayo mau ikut gitu. Gak mau. Gak mau. Ini demi Allah diajak dia gak mau. Bokap. Eh apa? Ikut. Nonton gitu. Nonton. Gak mau gitu. Begitu dia gak mau. Oh yaudah. Ternyata begitulah di show nih. Dia ngeliat ke penonton. Bokap gue di tengah tengah menonton. Lah ngapain? Terus nganggil kru. Ih bokap. Dipanggil gak mau dia. Gak mau. Dia gak mau. Dia bilang gitu. Ini kenapa gak mau bareng gitu. Dia bilang bokap begini. Gok. Bapak-bapak kasihan dari kamu. Gitu. Gitu. Gak mau. Jadi orang tua gak ada yang bangga. Tapi bokapnya sama nyokap dateng ya. Dateng tapi dia gak pernah mau bareng. Pas ngeliat perasaannya gimana? Meriang. Eh meriang. Meriang. Ya seneng. Ditontonan sama orang tua seneng. Cuman. Impact dari itu. Kenapa sih kok gak mau bareng gitu. Dia gak mau bareng. Karena dia gak mau ketawa nih. Dia gak bangga gitu. Dia bilang. Kalo nyokap bilang gitu. Kalo kebanggaan biasanya. Menyerepet sama. Takabur. Sombong. Eh lu bangga gak jadi ada persidup. Oh bangga dong. Itu ada indikasi. Sebelas dua belakang. Ya tapi kita gak tau. Sombong lu dalam hati kecilnya. Angga sebenernya. Pasti. Tapi takut-takut salah. Tapi dia takut salah. Tapi kan yang paling penting kan ridonya. Dari orang tua. Tapi lu coba dong kalo ada satu lagu yang pengen lu dedikasiin buat nyokap lu apa? Lu nyanyin dong. Aku bersyukur kau disini kasih. Di kalbuku mengiringi. Dan padamu. Kini ku sampaikan. Kau cahaya hati. Dulu ku palingkan diri dari cinta. Hingga kau hadirubah segalanya. Oh. Inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu. Kesetiaanku. Tulus untukmu. Hingga akhir waktu. Kau cintaku. Kau cintaku. Cintaku. Amin. Buat ibu. Muka lu tuh rocker. Tapi hati lu tuh runtuh harawat. Jangan main dong. Jangan runtuh harawat. Tapi ini mungkin ya rocker yang keren banget. Aduh. Karena salah satu mikrofis. Insya Allah. Wabok. Ini dan mananya. Nah ini merendah. Bener gak? Insya Allah bener. Bener. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bener kan. Katanya. Emang bener. Kalo sholat subuh harus di masjid. Jujur ya. Misalnya. Gua gak bisa tidur malem. Gitu. Jadi. Pikirannya adalah. Jam tiga. Insom. Insomnya banget. Jam tiga nih udah mulai ngantuk. Terus. Yang pertempuran hatinya tuh gini. Kalo gua tidur. Ntar gua ngelewatin kesempatan. Sholat subuh. Sholat subuh. Ah tahan-tahanin deh. Akhirnya dari tahan-tahanin. Makanya orang. Kalo. Apa. Ilmiah-ilmiah kita kalo udah ngantuk. Jangan dilawan. Tidurin gitu. Karena keseringan ngelawan. Tapi tujuan ngelawannya adalah. Biar gua dapet subuh. Karena kalo gua tidur 14. Engga yang dapet. Terus. 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 Akhirnya udah kebiasaan. Tapi berarti lagi musim kayak gini. Pandemi gini gak bisa ke masjid. Kangen gak sih? Kalo kangen sih pasti. Cuman kalo di rumah masih ada yang berjamaah. Cuman disilangin gitu dia. Gak boleh berdekatan. Ada yang metode begitu. Ada yang memang. Gak. Gak. Apa namanya. Gak. Gak boleh. Gitu. Tapi kalo di rumah kan. Ada keluarga tuh. Jadi. Kadang suka berjamaah di rumah. Nah sekarang. Kalo. Sebagai seorang penyanyi. Kenapa akhirnya sih. Memilih untuk. Bersolo. Bersolo gitu. Iya kenapa lu ninggalin Ziggas. Lu udah band awalnya keren. Iya Ziggas itu kan sama-sama. Udah. Udah berapa lama sih itu band dulu. Ngeband udah berapa lama? Dari 2000. Katanya dari Ziggas pindah ke Zigong. Bener. Udah. 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 Udah di keluar. ído. Seryus. Cepet banget 조� Mundur. Kenapa memilih untuk solo? Dikeluarin. Sebenernya pas keluar itu gak kepikiran buat Solo. Sr. Iya. Enggak kepikiran buat Solo. Ini tuh tuh. Tunggu tunggu sebentar, mohon maaf. Ini tuh keluar mereka bubar apa? Cant keluar aja gitu? Enggak keluar dulu. Mereka masih berjalan. Dan mereka kan sempu ganti vokalis tuh. Cewek. Terus akhirnya ganti lagi cowok kata yang sekarang. Nah. Keluar itu memang saat itu. Ada keputusan yang harus di Amir. Dan aku harus keluar. Gitu. Karena berkaitan dengan, apa namanya, kalo.. Prinsip, prinsip. Lu berantem sama salah satu personil. Iya berantem sama salah satu, terus ada kalimat yang.. Gak enak, gak enak. Gak enak lah. Tapi sekarang sama personalize gas dan sama yang udah dikeluarin itu masih ada jalan komunikasi gak sih sebenernya? Kalo yang sama, yang dikeluarin juga, yang berantem, terakhir itu dia minta maaf, cuman selebih sampe sekarang belum tau karena udah gak, kontaknya mereka udah gak ada. Tapi ngomong-ngomong lu sebenernya udah punya bini, menurut sih? Lu abisnya gak pernah terkuang gitu. Apa punya pacar, apa punya pasangan sih. Iya punya pacar, punya istri. Kayak Vicky kan nikah 24 kali, dia sos. Aduh mah, kata adanya aja. Gak soalnya, katanya nih, di sosmednya Zian itu gak ada terbesit, gak ada perempuan, gak ada cewek, gak ada sos. Iya, di Instagram. Kata tapi lu udah married belum sih bro? Udah pernah. Hah? Udah pernah? Jadi lu sekarang udah ren? Udah keren. Udah. Enggak maksudnya, udah pernah tahun 2015 tadi itu di Best Times ya. Tapi gue gak ada yang tau. Sekarang masih? Statusnya masih. Tapi... Loh iya karena kan lu udah bilang tadi sendiri. Iya tadi lu bilang katanya udah pernah. Jadi gini, gue ganti pertanyaannya. Jadi sekarang di social media lu itu gak ada? Apa karena udah diapusin karena udah putus? Gue dari 2015 memang gak pernah gitu. Oh gak pernah ada. Kenapa gitu kan? Gini, karena menurut, 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 menurut aku sih ya, keluarga itu harta. Jadi layaknya harta, harta itu tidak boleh diperlihatkan atau tidak boleh... Di umbar. Di umbar. Ria jadi. Ria. Jadi lu simpen aja. Jadi ya simpen aja baik-baik. Kalau kita pamer harta takutnya nanti sombong. Sombong. Tapi kan namanya perempuan. Ya bener ini kan kita dari sisi pandang perempuan. Kadang-kadang ada gak sih dari pasangan lu tuh dulu gitu, lu tuh malu ya gitu. Nah. Lu tuh, lu tuh... Atau lu masih pengen vokalis. Biar kelihatan single, gak mau dilihat cewek-cewek lain. Ada pernah gak menjadi perdebatan gitu? Enggak. Kalau perempuan pasti pertanyaan begitu ada pasti. Bohong kalau gak ada. Pernah ditanya begitu gitu, cuman dijawabnya dengan diplomatis ya. Di dalam arti, bukan gitu. Sekarang apakah siap dengan pertanyaan teman-teman media yang mempertanyakan A, B, C, D. Karena dia tipe orang biasa, orang awam. Oh iya juga sih ya. Ya ngerti. Nah, habis ini selain Jiang, Jaegus. 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 Jiang aja sekarang dia kan sendiri. Jaegus. Jiang, ini ada juga bintang tamu kita. Ini spesial lah bos. Kita langsung aja panggil. Ini dia. The whale come is master Limba. Gua bingung nih kalau dia. Wah. Ini mau nganya apa gitu Fiq? Kita mau nganya apa nih gak bisa ngomong. Ngamanya gak ngomong. Master. Apa kabar? Mister. Eh Mister. Master. Ini, ini gue bilang. Pakai dulu master. Tapi master saya mau ngucapin terima kasih. Master sudah menjadi inspirasi untuk Po Alfa. Lihat Alisa di antar-antar. Tep. 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 Bercanda dulu. Assalamualaikum. Master apa kabar? Master sekarang pake tongkat dulu burung hantunya kemana ya? Eh ya jangan dibawa ke burung hantunya juga. Master. Ini kegiatannya apa nih? Di rumah aja kak? Atau ngapain gitu? Oh kuis, tebak kata. Tepak kata. Abang 승ih bilang, abang gak apa? Tambak gaya, tambak kata. Tep. Tep. Baik dulu keempat bos. Di sini luar lah. Bolak-balik, masih bilang. Apa katanya? Kata gini ibu. Ini capek ya di situ kid. Kata gini ibu bos, bos. karena hari ini kondisinya lagi karantina ataupun covid 19 seperti ini sementara kegiatan-kegiatan lain dihentikan dengan dia sambil udah aktif mulai di bulu atau apa bulu? beneran? iya iya enggak 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 udah cuma maksudnya di rumah gitu jangan micnya jangan micnya acara-acara acara show magic acara show magic sulap Gak ada. Cancel. Oke master, master ini jujur ya. Master ini sejak kapan beralih ke dunia magic, sulap? Katanya master ini dulu tuh sebenernya punya pekerjaan lain selain sulap. Ngapain gitu, dulu sebenernya pekerjaannya tuh apa gitu sampe akhirnya jadi pesulap gitu. Kayak ngobrol sama Haji Bolot ya. Ziyan double loh bayarannya kayak gini nih dua kali loh dia jawab. Coba-coba ini jangan nipu, gak boleh. Aduh gila silahkan. Buset gila ini agak nyangka nih. Dia dari SD, aspat SD dia udah jadi pesulap. Belajar sulap. Terus katanya tahun 90 dia pernah jadi pegawai negeri gak ada ya? Masa? Dimana? Ini pegawai negeri gak ada sama gini nih di Indonesia. Masuk kantor pegawai negeri. Ya siapa tau kalo dia jadi kepala dinas kesenian ya kan boleh. Kepala dinas. Ya kan boleh. Terus kenapa jadi bener-bener jadi pesulap tuh kenapa gitu. Iya terinspirasinya dari siapa sih bisa begini. Terinspirasi dari awalnya sering nongkrong di alun-alun. Alun-alun kota mana kagak dikasih tau. Tegal. Tegal. Itu dari alun-alun. Karena banyak yang nongkrong suka main-main sulap. Jadi terinspirasi dari situ. Ikutan. Terus belajar. Udah belajar. Terus. Jadi abis itu sejak kapan berarti berhenti jadi. Ya udah deh gak usah mau jadi pesulap aja gak mau jadi pegawai negeri lagi gitu. Aku punya sekolah sulap juga Master. Punya ya? Kuping lagi Zian kuping. Yang capek. Baiknya dong banget. Baikin-baikin. Gua deh. Gua deh. Gua deh. Gua deh. Oh iya deh. Ya gak. Sejak kapan akhirnya kenapa memutuskan. Apakah memang bener jadi pesulap itu lebih menghasilkan. Daripada jadi pegawai negeri gitu. Oh gitu Bu Bos. Duh gak apa-apa nih Master. Karena dulu ya. Keluarganya itu seneng banget dunia meji. Akhirnya dia udah berhenti jadi pegawai negeri. Jadi lebih fokus ke. Lebih fokus ke sulap. Oke. Ya gitu kan. Aku punya pertanyaan lagi. Waktu. Kan sulapnya dari sulap satu tempat ke tempat lain. Dari TV ke TV yang lain. Karena gagal gak sulap di depan. Wah gagal. Harus jangguin ya. Terus. Terus. Yang jawabkan. Untuk show nya dihentikan dulu. Nah terus pada saat itu gimana tuh. Malukah Master. Atau sedih. Atau gimana. Wah. Apalah begitu. Justru itu yang mendorong dia. Untuk menjadi semangat dan belajar-belajar lagi. Karena tidak pernah ada keberhasilan. Tanpa adanya kegagalan. Satu lagi pertanyaan. Nama aslinya siapa sih Master? Pengen tau gitu kan. Namanya kalau di KTP itu siapa? Tau. Dari lahir. Memang udah dinamakan Limbat. Nama asli tuh? Engga. Nama aslinya beda. Baru aja. Ya 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 ya. Ya Allah sakit banget. Yang pahanya waktu itu kita. Yang dijungitin. Ya. Master. Master kan gak pernah ngomong gitu ya. Terus gimana orang tau gitu. Master tuh lagi marah. Iya. Sedih gitu. Cinta juga bagaimana? Kalau ia mengungkapkan cinta sama cewek. Gimana caranya? Nah. Kalau matur bagaimana? Contoh, contoh. Contoh. Coba Vicky. Vicky bilang. Aku cinta kamu. Cewe cinta kamu. Bisa deh. Itu jawabannya apa ya? Eh kaget loh. Master Limbat nonton drama Korea. Iya. Cuka Korea gak? Engga. Engga. Tapi gimana orang tau gitu. Kalau masa tuh lagi marah. Lagi sedih gitu. Bukannya gitu aja gitu. Bukannya orang bisa tau dari apanya. Bukan marah-marah gitu. Iya. Marah-marah. Masya Allah. Master tidak pernah marah. Bukannya gitu. Tetap sumpah. Hah? Ini gue tutup ya. Ya kan bener kan? Iya. Soalnya. Coba-coba ini. Pembatan EKTP. Udah jadi master. Namanya siapa di atas baca? Limbat. Master. Mau tanya lagi. Kalau sekiranya master tuh sekarang bukan jadi pesulap. Jadi apa? Kang urut atau apa? Nanya gue bisa aja. Oh oh oh. Tadi kalau dia tidak jadi pesulap ataupun jadi magician. Dia jadi pengusaha kuliner. Wartek. 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 Aku ingin lembat ya ini ya. Eh si master limbat dikasih honor gak sih gak ngomong gini? Atau dikasih ya? Tidak lah. Lembat. Ya om. Abos. Ini aja deh bu bos. Bagaimana kan kalau master biasanya dia menunjukkan permainan. Kali ini dia kita lipatkan dalam permainan sama Jian juga. Oke boleh. Permainan kita. C'mon. C'mon kita kanan. Nah ini ada tantangan-tantangan ya seperti biasa nih. Ini bukan ini ya. Ada truth or dare. Masternya mengikuti ya di sini ya. Lian dulu ya. Siap. 3,2. Dekret. Ya lu harus melakukan apa nanti? Lihat. Dare. Dare apa tuh? Dare. Dare itu challenge. Challenge ya. Tantangan ya? Jadi tantangan atau kebenaran. Jadi diantara dua itu. Kamu mau ditantang atau truth itu nanti ditanya harus jawab jujur. Untuk Zian. Menyatakan sesuatu menghadap ke kamera harus sampai nangis dan keluar air mata. Emang gue kasih tau gak gimana caranya Raffi Ahmad kalau acting nangis? Iya gimana? Lu melotot aja ampe pedih. Lu melotot ampe pedih terus ngomong apa gitu. Ampe keluar air mata. Kalau bisa tatap cahaya yang lama cepet keluar air mata. Jangan gitu. Iya gitu. Iya gitu. Jangan lama-lama juga. Iya gitu. Jangan-jangan kedip tapi jangan hidung. Jangan kembang kepis. Jangan kembang kepis. Terus dikit lagi Zian dikit lagi. Lu ngapain kedip? Gak ada yang bisa nangis kayaknya kan udah. Gak bisa. Gak bisa. Coba sekarang Master bisa gak? Coba nangis. Bila kehilangan yang kehilangan burung. Kehilangan burung. Eh dia bisa bikin Zian menangis. Coba. Coba sini Zian. Coba Zian. Coba Zian bisa. Eh kalau diri gak apa-apa gak sih? Gak gak. Duduk aja. Tukeran dulu deh. Tukeran lagi. Cepetan sini. Eh itung ya berapa kali tuker-tukeran ini disini ya. Cepetan cepetan cepetan. Tentang baru langsung ngomong di kamera tuh. Kamera situ juga bisa. Crossing. Serius deh. Gak. 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 Gak kalau dia udah ngomong. Gak rada-rada kurang-kurang. Gak rasa bisa. Gak. Gak nangis ya. Nangis ya. Gak langsung Master gak nangis. Gak langsung. Gak langsung. Nah. Diem. Gak dicampein. Oke. Gak ngeliat matanya. Bismillah. EBSentrek. Kenapa? Tukan. Tuh lebih ampuh cara ini. Coba lu melek dong, lu nangis, sampaikan. Iya Master gila. Master sampaikan. All the Nangis nangis. Padi... Nangis. Ngomong! Perih Eh jangan dikucek eh! Gak boleh! Dikit aja, jangan terlalu banyak dikucek Ma Jian sayang Sebandel-bandelnya aku, senang anak-anaknya aku tidak akan pernah tersisihkan dalam lubuk hati paling dalam Namamu dan hanya namamu Ini Maser Limba bisa bikin orang nangis sih Emang nangis bener loh Gak-gakakakakakakaa Udah 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 Jangan Maser, ini belum mesti Jangan Maser Jangan Maser Jangan 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 Maser Jangan Maser Ini kaya nyuci Gue sih mau sebenarnya Sekarang sempurna banget Gue abis ini gue abis ini gue deh Gue mau Ini kaya nyuci loh Vik Vik He he he.. He 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 He, kamu selesai sendiri He, lu lu tugas sendiri Bentar mau masternya biar nih Gila ini Sekarang ganti yang trus order buat master ya? Iya buat master sekarang ya Gak! 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 Gak gua puang nih Gak apa-apa kalau dia udah belasangnya Gak kak! Gak kak gua udah cukup Kalau ibu bos mau pulang saya pulang juga dah Buat master Master ya? Master Truth Nah jawab yang jujur Harus jawab dengan diri Ah gimana dia mau jawab Dua bu bernutang gue cawan banget ya? Eh tapi ngapain Oke, ini harus ngomong ya, ini jujur ya, siapa nama artis Indonesia, mau penyanyi, mau sinetro, mau apapun itu, yang paling master Limba tidak suka, sebut. Woy, ini honornya tambahin ya. Eh serius nih, gue jadi malah praktek nih. Mari, pertanyaan tadi apa tadi, pertanyaannya. Siapa artis atau penyanyi, siapapun itu artis Indonesia yang paling tidak suka? Gak apa-apa, iya gak apa-apa saya sampaikan. Gue kucek mata lo. Roy Piosi. Ini beneran. Kenapa sih, Jian, mata lo masih begitu? Masih perlu di rumah. Oh, coba lo disini, biar kali di jampein dikit sama master, gue disitu deh. Gak, jangan jadi sembuhin sama dia. Awas, 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 diam, 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 jangan digituin. Musa ingat tuyul lo abis. Lah, bentar pedes lagi Lidak. Enggak, enggak, enggak. Salah, tapi lo cerah buka lo. Cerah, sumpah abis digituin. Fik. Aduh, lagi pedes lagi. Gue bingung nih, udah pedes, bingung, lagi bingung. Gue lagi bingung banget ya, kondisi kayak sekarang, gue gak bisa silahit turahmi sama keluarga. Terus, apa, gue pengen bisa ngasih yang spesial buat keluarga gue. Karena gue gak bisa silahit turahmi nih. Oh, gampang. Gak usah bingung, Jian. Kan ada Biskuit Hatari. Biskuit favorit aku. Nah, udah pernah coba belum? Oh, Biskuit Hatari. Gue sering ngeliat tuh, lo sering makanan tuh tuh. Iya, nih, loh. Oh, nih bisa nih, buat berbagi sama keluarga? Bisa dong. Nih, di bulan Ramadan ini aku juga sedang berbagi. Salah satunya, berbagi Biskuit Hatari. Apalagi Hatari kemasan kaleng ini cocok banget buat rame-rame di rumah nanti saat buka puasa. Atau dijadikan bingkisan. Oh, gitu. Pas banget berarti ya, gue jadi teman terbaik untuk berbuat baik dalam momen sekarang nih, Ramadan. Bener, banget, Jian. Nah, yang terbaru juga bukan hanya kemasan kaleng. Nah, nih, Jian. Nih, yang terbaru juga nih. Biskuit Hatari Sihongpup hadir dalam kemasan renceng. Harganya cuma seribu rupiah. Isi ekstra 10% dalam setiap kemasannya. Lebih murah, lebih untung, dan lebih banyak. Nah, terus cara dapetin bingkannya gimana? Nah, gampang banget. Kan udah ada di modern market terdekat. Atau bisa juga order via home delivery. Nah, kok lo bisa tau banget sih info update Hatari dari mana itu? Gampang dong, kalau lo makan selain berwawasan luas ya, gue juga tau semua. Makanya nih, kalau mau tau langsung aja follow Facebook, Twitter, dan Instagramnya at Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, teman terbaik, berbuat baik. Makasih pedes. Udah enak nih, Zian wajahnya, karena tadi udah makan biskuit kesukaannya nih. Enak banget. Melidah aja nih, agak pedes nih. Sabar. Udah sekali kita main game, saya lain? Ampun Bos. Kita main game di Ampun Bos. Bagi siapapun yang tidak menjawab, ataupun tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ah Bos atau Ibu Bos saya, maka langsung ngomong, Ampun Bos. Tunggu mohon maaf. Ntar kalau baster ditanya, jawabnya gimana? Ini paling dia. Hah? Oh, pakai ini aja? Pidol sama kertas? Iya, boleh. Iya kan? Siapain yaudah, Zian dulu. Zian, pertanyaannya pertama. Yuk. Bekicot. Tahu bekicot? Bernapas melalui? Pas. Bukan pas, ampun Bos kalau gak tau. Ampun Bos. Ini dulu, coba dulu lah. Bekicot, bernapas melalui? Ampun Bos. Buah. Buah apa yang lebih asam dari cuka? Jeruk. Serangga yang memiliki rasa solidaritas yang tertinggi adalah? Lebah. Bahan yang digunakan sebagai pengembang. Adonan kue. Ampun Bos. Ini kayak nol deh kayaknya. Bekicot, bernapas melalui? Ampun Bos tadi dia. Ampun Bos. Bekicot. Insang. Insang ikan dong. Itu yang di dalam air. Bekicot, bernapas melalui? Kakinya. Ini saudaranya nih tau. Benar kakinya? Benar. Benar, bekicot itu bernapas melalui kaki. Ini pertanyaan anak SD. Alat pernafasannya apa namanya? Ya kaki. Itu namanya origage. Bekicot, coba cari dulu bekicot. Buah, buah apa? Berarti lu salah ya? Buah-buah apa yang lebih asam dari cukah? Jeruk. Tapi ada spesifiknya. Lemon. Lenggak dong, jurur nipis dong. Ya itu bahasa biologinya. Lemon. Kagak beda, jurur nipis sama lemon beda. Enggak, lu jangan salah. Orang lemon sama jurur nipis beda. Cuma jawabannya lemon. Lemon itu lebih asam dari cukah. Lu cobain aja deh. Tapi lemon sama... Cukah itu ada manisnya loh. Apalagi kalau cukah sama kamu. Itu kan manis. Kalau lemon enggak ada manisnya. Paru, paru-paru. Bikicot. Iya paru-parunya terletak ada di kaki. Serangga. Berarti salah dua. Serangga yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Semut. Pinter. Kamu jawabannya apa? Lebah. Lebah. Semut. Banyakan madu semut. Iya, iya, iya. Biar bisa madu. Wow. Eh, wang. Madu berarti semut. Salah kan? Lebah. Iya, semut jawabnya. Iya, salah. Salah lah. Tiga salah. Bahan yang digunakan. Empat, ampun bos. Empatnya salah-salah semut. Bahan yang digunakan sebagai pengembang adunan kue. King of powder. Nih, suka main gak lu kalau dulu, mbak? Ragi. Oh iya, bisa juga. Terigu. Ragi, iya. Ragi, lagi. Nggak tau. Ah, udah salah semuanya. Salah dia nong. Denger aja ban. Salah semuanya dah. Master. Master jawab ya. Mas, soang kata dikeluarin lagi. Itu tuh, itu ya. Itu tuh, Master tadi. Epo, Master mah. Enggak, enggak. Langsung ya, empat pertanyaan. Master, jawabannya kecil-kecil ya. Eh, yang kecilnya biar cukup ya. Empat pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya nggak bisa jawab, gini ya. Hewan. Yang tidak bisa melihat warna merah. Magisian harusnya tau. Tahan dulu jangan. Belum, belum, tar-tar. Hewan. Hewan yang tidak bisa berkedip. Ziyan. Lima. Wah, hewan emang lian. Tadi nggak bisa kedip. Udah, jawab. Tiga, nomor tiga. Perputaran planet pada porosnya disebut. Lima. Mikir juga. Empat. Tiga. Dua. Satu. Adanya kalender adalah salah satu manfaat dari ilmu. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Ulangin ya, Bos. Dari pertama lo kita cek. Hewan yang tidak bisa melihat warna merah adalah. Jawabannya apa? Toke. Pinter. Salah. Dia adiknya. Yang tidak bisa melihat warna merah adalah. Tupai. Tupai. Tupai sama toke itu jauh banget coy. Hewan yang tidak bisa berkedip adalah. Ular. Kenapa nggak bisa berkedip? Menurut master. Master apa? Oh iya. Eh, udah master. Jangan lama-lama. Betul. Karena master. Kalah lo sama master. Dia udah. Apa-apa dia kan master. Kalau ular dia. Kalau lo kan. Mas apa? Mas. Terus. Apa berikutnya? Perputaran planet pada porosnya yaitu? Ampun bos. Rotasi. Rotasi. Nih. Sirkulasi. Bukan sirkulasi beda. Rotasi beda, Beb. Iya, coba kan itu bukan rotasi. Adanya kalender adalah salah satu manfaat dari ilmu. Astronomi. Apa? Apa itu? Penetapan. Per. Per. Apa sih tulisan? Penentuan. Penentuan. Oh. Oh bukan. Apa sih dia? Pentaton. Apa sih? Pentobik. Coba bisikin aja lah. Hah? Pengetahuan. Pengetahuan. Tapi pemenangnya adalah master. Master bener satu. Ini kedatangan master kali ini memberikan warna yang beda. Lalu hanya di Oke Boss, kita bisa talk show sama Master Limba. Siap boss. Oh iya. Nanti kan ada juga. Oke boss, siap boss. Yang penting kita siap terus. Terima kasih master limba. Terima kasih Zian. Terima kasih Zian. Terima kasih DJ. Terima kasih master. Selamat. Sengibil berbuka boss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.